selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dandamnya mereka beresin ke lemarinya dulu karena penuh guys ini sudah kuotor kemarin terus tak buang jadi ini mau tak ganti lagi teman teman ya mau tak kasih kertas lagi guys biar kelihatan bersih lagi bersih-bersih lagi sunlight disini ada sunlight gas ini tuh kertas bekas tambelan tapi waktu itu dulu kan kantor waktu itu banyak teman-teman kayak gini terus lalu gak penting itu buat mingkos-mingkos gini ini tuh jadi teman teman ini lagi tadi kayak gini kayak gini kayak gini kayak agak bersih gitu kayak gini kayak gini tataan silit dendam itu dihimiin seperti alat bersih nah ini tuh ditaruh disini teman-teman ya seperti ini dan lanjut aku mau membersihkan tempat yang sebelah sini teman-teman ya disini tuh juga perlu banget dibersihkan teman-teman berminyak teman-teman ya ini karena setiap masak itu kebule itu paranekirin teman-teman jadi tidak semuanya itu masuk ke alat penyedot asap itu nah sebelah sini tuh juga ini teman-teman ya majikan ku tuh beli yang kayak gini ini tuh minyak ini modalnya tuh kayak ini digoreng gitu ya teman-teman dan banyak sekali minyaknya terus ditaruh disini ini jadi kuator semua ya ini minyak loh ini teman-teman ya dan ini teman-teman ya kemarin itu samceku tuh ngasih aku ini ini tuh seperti kacang teman-teman kacang panjang yang sudah dikeringkan katanya itu enak makanya mau tak coba ini tuh meski direndam dulu gitu abis itu bisa dimasak pedos atau gimana itulah entar dicoba tetih teman-teman ya aku juga baru pertama kali ini lihat ya kacang panjang dikeringkan biasa orang Cina itu serba kering dan dikeringkan kacang teman-teman ini gak mau ini teman-teman dikeringkan satu aja nih temen-temen ya, biar miwit bentar lagi, tak tinggal temen-temen mau pindah majikan jadi semuanya harus kita bersih, mini case udah bersih, balikin lagi nih temen-temen di luar itu banyak banget orang kerja temen-temen nah temen-temen ini tuh orang kerja nurunin bambu-bambu ini ya guys ya dan ini aku mau berlanjut-lanjut beres-beres lagi kalian tau gak guys, ini kenapa aku selalu di dapur ada sedia tisu temen-temen itu buat lap ya temen-temen ya, dan kalau yang tisu seperti ini biasanya kalau abis makan itu kan umbelen guys jadi buat lap umbel lanjut abis ini aku mau bersihin itu ya temen-temen ya ini seperti rak-rak buat piring eh lemari piring ya guys ya ini tuh udah quarter banget alias quarternya itu berminyak ya temen-temen ya karena kalian tau ini semuanya keramik jadi kalau masak itu minyaknya naik semua guys nah temen-temen ini daripada bagian koper lagi ini malah tak ganti ini plastiknya guys untuk minyaknya itu sebut-sebut sebut-sebut mau tak ganti plastik sebut apa aja temen-temen tuh minyaknya guys menakutkan tapi ini kok ini 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 maksudnya kita ganti biarin plastik sampah yang berarti kan masih bersih untuk mencoba harus dipilih plastik sampah nah teman-teman aku tawarin kesimbahku buat namping makan siang aja biar cepet abis soalnya minat banget dan biasanya teman-teman aku tuh kalau kalau bersihin kaca ini aku selalu pakai ini guys Mr. Mookle bahasa inggrisnya Mookle gak gendah berdiri berdiri disini disemprot-semprot gini ya biar minyaknya hilang gitu teman-teman dan berdiri 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 tersebut dikali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati